Intro Pendaftaran bakal calon gubernur di sejumlah daerah terpantau sudah semakin ramai Seperti di Papua Barat Daya Ada mantan wali kota Sorong 2 Periode Lamber Citmau Papua Barat mantan gubernur Domingos Mandacan Dan mantan Kabintel Kampolri Paulus Waterpau daftar di sejumlah partai politik Bakal calon gubernur Papua Barat Daya Lamber Citmau Kembalikan formulir pendaftaran ke Partai Amanat Nasional Setelah sebelumnya sudah di Partai Hanura, Perindo, dan PDIP Dirinya optimis dapat memperoleh rekomendasi dari sejumlah partai termasuk PAN Pengalaman menjabat wali kota Sorong 2 Periode ini Menjadi modal Lamber Citmau untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat Tidak banyak yang dijanjikan, namun melihat kota Sorong menjadi contoh pembangunan di Papua Barat Daya Bisa menjadi dasar untuk menentukan pemimpin Lebih dari dua saya bisa dapat Selebih Tuhan punya Ketua-ketua partai secara berjenjam baik dari DPD 2, DPW sampai ke Pusat itu kan ada Punya pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap calon Bukan orang tutup mata berkasih rekomendasi itu tidak Apalagi yang semua sudah pernah pakai Garuda Kita mau cerita apa lagi Sepuluh tahun, lima tahun kita jadi pemimpin itu kan Saya pikir itu saja sudah cukup jadi materi kampanye Bukan datang, ini tidak boleh janji, tidak boleh Nah orang itu bisa, tidak bisa Kota Sorong ini kan begitu indah keadaannya Iya kan, mengaku tidak tapi kenyataan sudah seperti itu Sementara itu mantan Gubernur Papua Barat, Domingos Mandacan Telah mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik Sebagai bakal calon Gubernur Papua Barat Di antaranya PDI Perjuangan, PKB, Perindo, P3, dan Demokrat Untuk kembali memimpin Provinsi Papua Barat lima tahun mendatang Kepala Suku Besar Arfak itu mengaku visi besarnya Adalah untuk mempersatukan keberagaman yang ada di Provinsi Papua Barat Dengan kebersamaan yang tercipta Maka program pembangunan yang dilaksanakan nanti Akan berjalan baik Dan masyarakat akan lebih sejahtera Kebersamaan, persatuan, kesatuan MKN ini Dia teman-teman kita semua untuk menjaga bagian itu Sehingga Indonesia pada umumnya Tapi juga tanah Papua, Papua Barat, Manopari Dan umat kita bekerja Terhati-hati semua program-program Kita bisa programkan Dan sesuai dengan apa Apa yang menjadi skala prioritas Di daerah masing-masing dan masing-masing Untuk Pilkada Papua Mantan Kabin Telkam Polri Kombes Pol Purnawirawan Paulus Waterpaul Terpantau mendaftar KPD Perjuangan dan Partai Nasdem Untuk maju dalam pemilihan Gubernur Papua Paulus Waterpaul menyebut Sebagai anak negeri ia memiliki tanggung jawab Untuk mengabdi bagi tanah Papua Papua memiliki potensi besar Namun belum dimaksimalkan Untuk kesejahteraan masyarakat Sehingga diharapkan partai politik Dapat memberikan rekomendasi kepada dirinya Untuk maju dalam pemilihan Gubernur Papua Untuk pembangunan yang lebih baik ke depan Saya bersedia menjadi salah satu calon Gubernur Papua Periode 2024-2029 Saya sebagai untuk anak negeri Tapi anak bangsa yang juga punya tanggung jawab yang sama Terhadap kehidupan bersama ini Yang mampu kita masih diberikan ruang-ruang waktu Kesehatan kehidupan yang baik Sehingga bolehlah kiranya saya melakukan Pendaftaran Untuk penjaringan-penjaringan Jalibus Calon Gubernur Periode lima tahun yang akan datang di Papua Saya pikir itu Mohon doa restu Dari Bapak Ibu dan segala saudara Tim Liputan Kompas TV Terima kasih